Oke, standby bumper, standby host, countdown in program text. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, program 2, 1. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya juga mau menyapa Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi, Sanas. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Acara pagi hari ini juga dihadiri oleh para pimpinan perusahaan telekomunikasi. Selamat bergabung kepada Bapak Setianto Hantoro, selaku Direktur Utama Telkomsel. Selamat pagi juga kepada Bapak Bayu Hanan Tasena, selaku Chief Business Officer Indosat Uridu. Selamat pagi kepada Ibu Febby Salianto, selaku Chief Enterprise and SME Officer XL Aksiata. Selamat pagi juga kepada Bapak Cliff Wu, selaku Presiden Direktur PT Hutchinson Free Indonesia. Dan juga kepada Bapak Merza Fakis, selaku Presiden Direktur Smart Friend. Selamat pagi semuanya. Jadi, peresmian kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 ini bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh para peserta lidik dan juga pendidik, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di Mohon Berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menkominfo dan Pak Menek BUMN untuk kehadirannya. Dan juga para manajemen dari semua operator telco yang sudah hadir di acara ini dan semua pemirsa. Tanpa dukungan Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian, hari ini tidak mungkin bisa terjadi. Jadi terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi untuk dukungannya dan untuk memikirkan kebutuhan rakyat. Ijinkan saya melakukan paparan untuk sedikit menjelaskan bantuan kota data internet tahun 2020. Berikutnya. Berikutnya. Berbagai macam daerah harus mengirim tugas-tugasnya lewat berbagai macam aplikasi dan harus melakukan berbagai macam video conference untuk melaksanakan PJJ dengan baik. Jadi pemerintah mendengar dan kami menjawabnya dengan suatu solusi bantuan kota kepada bukan hanya para peserta didik tapi juga pendidik. Dan kami telah mengalokasikan anggaran dan berjuang dan telah berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk dana bantuan dari bulan September sampai Desember 2020. Berikutnya. Saya dengan senang hati bisa menjelaskan bahwa yang menerima dana bantuan kota internet adalah dalam empat kelompok yaitu peserta didik pendidikan anak usia dini yaitu PAUD. Yang kedua adalah peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga adalah pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan tentunya mahasiswa dan dosen ada empat jenis kelompok yang diberikan kuota. Kuota tersebut untuk yang peserta didik PAUD sebesar 20 giga. Untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, ini grup yang terbesar, 35 giga. Pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar diberikan 42 giga. Dan mahasiswa dan dosen diberikan 50 giga. Giga itu dibagi dari kuota umum yang bisa digunakan untuk semua jenis aplikasi dan kuota belajar yang secara spesifik hanya untuk aplikasi dan aktivitas belajar. Dan durasi bantuan ini selama 4 bulan. Berikut. Ya, ada beberapa persyaratan penerima bantuan. Untuk peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Dan memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik, orang tua, anggota keluarga, ataupun wali. Jadi harus aktif ponselnya. Dan untuk mahasiswa harus terdaftar di aplikasi PDDKT, berstatus aktif, dalam perkuliahan, atau sedang menuntaskan gelar ganda. Dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan. Dan tentunya ponsel aktif. Untuk pendidik di jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, juga sama harus terdaftar di aplikasi Dapodik dan punya nomor aktif. Dan untuk dosen, harus terdaftar di aplikasi PDDKT dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020-2021. Dan memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK, atau NUP. Dan tentunya memiliki nomor ponsel yang aktif. Kami memastikan bahwa persyaratan tersebut dilakukan agar meminimalisir isu-isu birokratis yang bisa menghalang. Jadi kami buat persyaratannya sesederhana mungkin untuk bisa mendapat bantuan kuota data internet. Berikutnya. Garis besar mekanisme atau proses penyiapan data awal verifikasi dan validasi data nomor ponsel. Langkah pertama adalah pendataan nomor ponsel oleh operator satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik dan kalau di universitas PDDKT awal. Ini dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Lalu langkah kedua adalah melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler pada perusahaan-perusahaan telkonya. Apakah nomor ini aktif atau tidak aktif atau tidak ditemukan. Langkah ketiga adalah pimpinan satuan pendidikan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Jadinya poin yang penting di sini adalah semua pimpinan satuan pendidikan yaitu kepala sekolah maupun pimpinan universitas adalah penanggung jawab untuk akurasi daripada nomor-nomor tersebut. Langkah keempat akhirnya operator melakukan pemutahiran nomor ponsel yang berubah tidak aktif dan tidak ditemukan. Dan langsung dikirim kuotanya kepada penerima. Berikut Jadi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa apa yang dilakukan kalau saya masih belum menerima bantuan. Kalau masih belum menerima bantuan kuota, tahap pertama adalah untuk segera melapor kepada pimpinan satuan pendidikan dan juga operator sekolah yang ada. Jadi yang step pertama adalah lapor kepada pimpinan satuan pendidikan kepada kepala sekolah karena mereka adalah yang bertanggung jawab untuk akurasi nomor-nomor tersebut. Sampaikan nomor ponsel yang didaftarkan dan cek ke operator sekolah untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif. Jadinya bagi yang belum menerima jangan khawatir penyaluran ini dilakukan secara bertahap bahkan setiap bulan ada dua tahap yang bisa dilakukan dan saat diberikan masa berlaku terhitung sejak bantuan kuota belajar diterima. Jadinya sejak itu kuota diterima, 30 hari setelah itu paket data itu masih valid dan bisa digunakan. Jadinya kuncinya untuk orang tua, peserta didik maupun pendidik yang belum menerima kuota, kemana harus komplain? Langsung kepada kepala sekolah atau kepada operator untuk segera memastikan nomor HP-nya akurat. Karena kebanyakan isu kalau belum menerima itu artinya input-nya mungkin salah atau nomornya bukan nomor yang aktif. Jadinya mohon itu ditekankan biar masyarakat mengetahui kalau ada isu belum menerima, segera laporkan ke kepala sekolah dan operator sekolah sebagai penanggung jawab utama akurasi nomor tersebut. Berikut. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di dalam setiap bulan ada dua tahap pemberian, tahap 1 dan tahap 2. Jadinya jika di tahap 1 ada nomor-nomor yang mungkin tidak aktif atau salah input, bisa dikoreksi untuk tahap kedua di bulan itu. Kami ada tiga kali penyaluran di bulan pertama, yaitu bulan ini, bulan kedua, dan bulan ketiga dan empat dikirim bersamaan. Tetapi, seperti yang saya bilang, bagi yang belum menerima, jangan khawatir karena masih selalu ada waktu untuk koreksi dua tahap di setiap bulan. Dan siapa yang harus berbicara dengan siapa? Harus berbicara dengan kepala sekolah atau kepala unit pendidikan dan juga operator di masing-masing satuan pendidikan. Setiap kali penerima kuota itu mendapatkannya, paket data kuota itu akan valid selama 30 hari. Ya, 30 hari. Jadinya di tanggal apapun penerima itu mendapatkan kuota internet itu akan valid selama 30 hari. Untuk kiriman terakhir, yaitu bulan ketiga dan keempat, yang dikirim bersamaan, kuota tersebut akan valid selama 75 hari terhitung sejak diterima. Jadinya jangan khawatir, walaupun itu dikirim bersamaan, kuota itu akan valid selama 2 bulan ke depannya. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk satu nomor ponsel setiap bulannya. Mohon itu ditekankan juga. Berikutnya, dari sisi pengawasan, ini merupakan suatu aspek yang sangat penting. Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama aparat pengawasan intern pemerintah, APIP. Dan ini kami lakukan secara berkala. Dan masyarakat pun bisa dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan program ini. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya segera ke Unit Layanan Terpadu, ULT, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud. Seperti di sini, ada websitenya, ada kontaknya. Dan pertanyaan teknis pun dapat ditanyakan ke layanan pelanggan masing-masing operator seluler dan unit layanan terpadu Kemendikbud. Bapak Ibu yang saya cintai, masyarakat yang saya cintai, Ini merupakan pertama kalinya pemerintah melakukan inisiatif pemberian kuota dalam skala semasif ini. Akan banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tetapi Kemendikbud siang dan malam akan terus hadir untuk memantau proses ini, terus melakukan penyempurnaan, dan akan terus mendukung bantuan masyarakat yang sedang membutuhkan dana kuota di masa PJJ pandemi tersebut. Jadi sekali lagi, poin-poin yang terpenting di sini adalah, kalau belum menerima kuota, jangan khawatir, laporkan segera ke kepala sekolah atau ke operator sekolah untuk mengkoreksi nomernya. Setiap bulan, bukan hanya ada satu kesempatan, tapi ada dua kesempatan per bulannya untuk mengkoreksi nomer tersebut, agar dipastikan nomer tersebut akurat dan aktif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya harap penjelasan ini bisa menjawab permintaan dan kecemasan masyarakat dengan beban internet, penggunaan data internet yang meningkat di masa PJJ ini. Dan semoga program ini bisa mendukung anak-anak kita, senusantara, mahasiswa kita, dan pendidik kita di Indonesia dalam masa yang sulit ini masih bisa mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Nadiem, untuk paparannya. Selanjutnya, saya akan mengundang bagi Pak Menteri yang paling semangat ini dari pagi, saya akan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan paparannya. Jadi, kepada yang terhormat, Bapak Johnny G. Plate, kami persilahkan. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sanas, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem, Mas Karim, Pak Erik, Mas Erik, Menteri BUMN kita, Bapak Ibu, Direktur Utama untuk Direksi Operator Selur, saya mendengar ada Pak Stianto, Pak Ahmad Nema, Ibu Dian, Pak Grif, Pak Merza, dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Indonesia Tengah, saya sedang berada di Labuan Bajo dalam rangka deploy dan koordinasi pembangunan ICT Infrastructure untuk wilayah 3T. Yang pertama tentunya, kami menyampaikan rasa syukur berlimpah ya. Bahwa asistensi fiskal melalui APBN yang diberikan untuk mendukung PJJ bagi para siswa, para pendidik, dan para dosen di Indonesia akhirnya bisa terwujud dengan baik atas kerja keras Pak Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, Pak Erik, Ibu Menteri Keuangan, Menteri Bapak Penas, dan banyak kepimpinan lembaga lainnya yang secara serius dan sungguh-sungguh ya untuk melaksanakan ini. Tentu keberhasilan ini tidak terlepas ya dari keberpihakan Bapak Presiden untuk memastikan para siswa kita di seluruh Indonesia, para pendidikan, para dosen, bisa mengatasi problem yang paling besar saat ini yaitu ketersediaan pembiayaan untuk ases internet dalam rangka menunjang proses belajar dan mengajar. Asistensi fiskal itu diberikan kepada lebih dari 60 juta siswa baik siswa pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pendidikan khusus oleh lembaga-lembaga keagamaan di bawah Kementerian Agama seperti misalnya Pesandren dan Pesandri. Asistensi fiskal ini tentu pasti sangat bermanfaat. Apalagi Pak Menteri Pendidikan Mas Nadiem sudah menyiapkan dan mengatur alokasi penggunaan dan pemanfaatannya yang secara staging up ya, PAU, SMP, SMA, sampai paket mahasiswa dan dosen yang dibagi dalam dua kategori, 5 giga baik untuk kuota umum dan sisanya masing-masing untuk kuota belajar. Saya kira ini keputusan yang baik sekali, yang tepat ya. Dari sisi kominfo, kami tentu memastikan agar para operator selulernya menjaga agar quality of service jaringannya itu bisa terjaga dengan baik ya. Karena itu tentu setiap operator seluler yang mengambil bagian dalam program ini memperhatikan betul ketersediaan infrastrukturnya di tempatnya masing-masing. Karena ini akan berpengaruh besar terhadap proses belajar-mengajar dan quality of service ya. Kementerian kominfo sendiri juga akan memperhatikan perluasan atau percepatan perluasan jaringan akses internet. Pak Nadiem dan Pak Erik dapat saya sampaikan, sebelum bisa di-deploy dengan baik BTS-BTS atau di The Last Mile yang membutuhkan pekerjaan yang sangat kompleks karena tantangan wilayah, Saat ini kominfo juga menggunakan akses internet yang langsung ke satelit. Baik berupa akses internet yang biasa dilakukan untuk radius terbatas, sekitar 50 sampai 100 meter di setiap titik. Dan kali ini untuk pertama kalinya kita melakukan uji comat, coba, dan pilot project yang disebut dengan super wifi. Super wifi itu daya jangkauannya bisa sampai 500 meter dengan kapasitas 4 sampai 30 gigabyte. Jadi cukup besar untuk mendukung proses belajar dan mengajar juga. Kami juga akan memperhatikan ya penataan dan penambahan spektrum frekuensi radio melalui farming dan refarming agar proses belajar-mengajar ini bisa dilakukan dengan baik. Menyadari betul bahwa belum seluruh ya titik-titik layanan publik, baik itu pemerintahan desa, puskesmas maupun sekolah-sekolah di Indonesia ini tersedia jaringan internet 4G. Sehingga kami sudah menyiapkan roadmap untuk deploy 4G network di seluruh 12.548 desa dan turan yang saat ini belum ada sinyal 4G. Paling lambat selesai di 2022. Untuk tahun 2021 ini pemerintah sudah memberikan komitmen melalui intervensi fiskal. Kemarin saya baru saja selesai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 untuk disetujui pembangunan tahap pertama. Ya, sebanyak 4.200 titik di 4.200 desa di Indonesia untuk 4G. Tentu kerjasama dengan operator seluler untuk menghasilkan sinyal sangat diperlukan dan mekanisme kerjasamanya sedang kita siapkan. Yang kedua, ya saya ingin juga menyampaikan bahwa dan berterima kasih ya kepada operator seluler, ya Telkomsel, Indosat Ordu, Trim, Excelasiata, Smartfriend yang juga memberikan dukungan dan peran aktif untuk memastikan terselenggaranya paket kebijakan bantuan kota data internet tahun 2020 ini atau 4 bulan ke depan. Mengapa itu? Kita perlu sama-sama tahu. Saya diinformasikan bahwa saat Rp. 1.000 per gigabit adalah harga yang betul-betul sangat kompetitif yang diberikan oleh operator seluler. Sepengetahuan saya, itu diskauntnya sekitar 2 per 3. Dan atas kerjasama operator seluler untuk memberikan dukungan proses belajar-mengajar PJJ, pelajaran jarak jauh ini, saya tentu berterima kasih dan mudah-mudahan keputusan baik ini akan diberikan imbalan melalui usaha yang lebih maju dan lebih hebat. Dan saat ini, kita sama-sama tahu, sektor informasi dan komunikasi adalah salah satu dari dua sektor yang di Indonesia di kuartal kedua bertumbuh positif. Bahkan sektor ini bertumbuh double digit, ya 10,88 persen dibanding sektor lainnya yang mengalami kontraksi yang dalam. Pak Erik, Pak Nadiem yang saya hormati, kita berharap bahwa penggelaran jaringan fixed broadband dan mobile broadband ini bisa benar-benar selesai karena ini salah satu amanat dari Bapak Presiden dalam rangka menerjemahkan akselerasi transformasi digital, yaitu menyelesaikan deployment daripada ICT di seluruh Indonesia. Kepada rekan-rekan operator seluler, saya juga berterima kasih, komitmen yang tinggi ya. Ada 3.435 desa dan kelurahan di wilayah komersial atau di wilayah kerja operator seluler yang saat ini juga menunjukkan semangat dan komitmennya yang tinggi untuk melakukan keputusan investasi capital expenditure agar bersama-sama nanti kita bisa menyelesaikan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ini pada tahun 2020 nanti sudah terlayani dengan sinyal 4G. dan dengan segala kerendahan hati, saya berharap ya, mulai secara bertahap kita face out 3G infrastructure dan upgrade dia menjadi 4G infrastructure. Dengan kerja keras-kerja besar di bawah leadership Bapak Presiden dalam dua tahun ke depan adalah masa yang kritis tapi memberikan ruang yang begitu memberikan harapan dan peluang karena dengan terselesaikannya deploy infrastructure ICT kita maka Indonesia secara teknis nanti menjadi negara digital atau Indonesia towards a digital nation. Ini kerja yang besar. Saya memberikan hubungan yang tinggi kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kerja besar ini adalah investasi sumber daya manusia, investasi masa depan Indonesia. Indonesia akan sangat kompetitif dengan keputusan yang kita ambil sekarang karena memang keputusan ini tepat membangun sumber daya manusia Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joni untuk paparannya. Dan selanjutnya kami akan mengundang Menteri Badan Usaha milik negara untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Pak Erick Thohir. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi. Tentu kerja bersama ini adalah hal yang sangat positif di mana kami pada saat COVID-19 dan pemulihan ekonomi pemerintah hadir untuk rakyatnya. Pemerintah bekerja terbaik untuk rakyatnya. Pemerintah bekerja 24 jam untuk rakyatnya. Karena itu program kerja kami dari awal tidak pernah berubah. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh adalah tiga strategi yang dijalankan. Khususnya tentu apa yang dilakukan hari ini ini menjadi bagian daripada Indonesia tetap bekerja. Kita sudah menggelontorkan banyak sekali paket-paket tidak hanya bantuan sosial tunai dan juga bantuan sosial tunai. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan teknis tapi terima kasih banyak untuk Pak Erick untuk waktunya dan juga tadi kata sambutannya. Selanjutnya kami akan mengundang kembali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Anwar Makarim untuk meresmikan kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Silahkan Pak. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Bapak Presiden atas arahannya dan dukungannya terhadap mendukung dan selalu berpihak kepada rakyat. Saya juga ingin berterima kasih kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kementerian BUMN Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Keuangan. Tanpa dukungan mereka ini tidak mungkin akan bisa terjadi. Dan saya ingin berterima kasih kepada DPR RI Komisi 10 yang senantiasa mendorong dan mendukung semua inisiatif di Kemendikbud dan selalu berpihak kepada rakyat. Ini juga perjuangan teman-teman kami di Komisi 10 DPR RI. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat spesial kepada para operator telekomunikasi yang sudah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program ini. Bukan hanya pemerintah yang memberikan subsidi dalam program ini. Masyarakat harus mengerti bahwa para operator pun mensubsidi program ini demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan anak-anak generasi berikutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua manajemen para operator telko yang telah memberikan dukungan program ini. Semoga kerjasama kami semakin erat dan terima kasih untuk dukungannya untuk bisa menjaga kejerdasan bangsa kita. Terutama Telkomsel, Indosat Oredu, Excel Aksiata, Aksis, Tri, dan Smartfren. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sekali lagi. Dan dengan itu, saya mengucapkan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya resmikan pemberian bantuan kuota data internet tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dengan demikian, kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 telah diresmikan. Nah, selanjutnya juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir dan Bapak Joni G. Plate atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini. Dan kami persilahkan untuk meninggalkan acara dan melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Nah, semoga kebijakan ini dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk peserta didik dan pendidik di Indonesia. Nah, saat ini telah hadir bersama kita perwakilan penerima bantuan kuota data internet tahun 2020 yang akan berdiskusi langsung dengan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Santi Kusumadewi dari SMP Islam Baitul Izzah dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak Sanas. Selamat pagi. Kemudian ada Ibu Gita Kaban Baha sebagai perwakilan orang tua dari SD Negeri 1 Tanoyan, Sulawesi Utara. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Gita. Dan selanjutnya saya juga akan menyapa Mas Haris Munandar, mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura, Puntianak, Kalimantan Barat. Halo, Mas Haris. Oke, saya langsung saja akan persisalkan Pak Nadiem. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ibu-Ibu dan Mas Haris. Apa kabar, Bu Gita, Bu Santi, Mas Haris? Sehat semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin tanya-tanya sedikit ya ngobrol-ngobrol sedikit. Ini bagaimana kondisi belajar jarak jauh sebelum menerima bantuan kota belajar dan adanya bantuan ini apakah akan benar membantu apa tidak? Itu saya ingin pastikan dulu. Silakan. Oke, yang pertama mungkin ke Ibu Santi terlebih dahulu. Silakan, Bu. Oke. Terima kasih. Tentunya total ada perbedaannya luar biasa. Kalau dulu sebelum ada bantuan dari pemerintah pasti siswa-siswa dan orang tua mengalami kesulitan karena mahalnya mungkin kuota yang harus mereka beli ke ruangnya infrastruktur yang ada. Tapi saya di sini merasa saya hanya memakili minoritas dari guru-guru yang merasa mendapatkan kenikmatan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Tapi setelah mendengar Pak Eric, Pak Joni menjelaskan bahwa kita sedang berjuang untuk memperbaiki infrastruktur agar seluruh pelosok negeri di Indonesia akan merasakan kecepatan internet yang sama. Jadi itu seperti mimpi yang jadi nyata kalau saya sebagai guru karena akan membuat seluruh bangsa terutama anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang sama yang sama rata gitu. Jadi saya sangat senang sekali kalau pemerintah saja sudah berupaya untuk memberikan fasilitas berarti kita sebagai guru juga harus memperbaiki kualitas kita dalam pembelajaran. Jadi kita harus memaksimalkan kuota belajar yang ada tidak hanya berpacu dan dengan satu aplikasi tapi kita bisa memaksimalkan kuota yang kita dapat dengan sebaik-baiknya. Makasih. Bu Santi boleh saya tanya paling ini kuota ini sebagai guru itu akan dipakai untuk apa terutama? Kalau dalam pelaksanaannya pastinya untuk seperti Zoom meeting kayak video conference karena kurang lengkap rasanya kalau kita tidak melihat wajah anak-anak ekspresinya jadi tidak hanya itu tapi juga seperti aplikasi pembelajaran yang lain seperti Weeper Google Classroom dimana kita butuh learning management system yang bagus meskipun seperti itu kenyataan di lapangan memang guru masih lebih sering menggunakan WhatsApp karena itu adalah sarannya yang paling mudah diakses siswa jadi untuk siswa-siswa yang dipelosok mengirimkan foto dan mengirimkan jawaban melalui WhatsApp dirasa lebih mudah tapi dengan adanya kota utama di luar kota belajar itu akan sangat-sangat membantu untuk teman-teman guru begitu juga siswa yang berada di mungkin pelosok negeri yang belum bisa mengakses beberapa website yang disediakan kami akan terus sempurnakan jangan lupa Bapak Ibu baik orang tua dan guru juga jangan lupa bahwa WA masuk sekali lagi tolong diingatkan WA masuk dalam kuota belajar WA masuk kalau itu ternyata akses WA penggunaan WA tidak ada dalam kuota belajar langsung dilaporkan kepada operator langsung kepada semua jaringan operator seluler dilaporkan kalau tidak bisa sekali lagi saya ucapkan karena kami tahu bahwa WA itu menjadi salah satu platform utama untuk orang tua guru dan murid untuk mengirim tugas berkomunikasi mengirim berbagai macam PR WA masuk ke dalam paket kuota belajar yang besar begitu jangan lupa mohon ingat kalau ada bermasalah segala raporkan dan komplain kepada operator seluler saya ingin tekan mungkin saya ke Bu Gita apa kabar Bu Gita Alhamdulillah baik pak wah luar biasa semangat sekali menjawabnya boleh tanya ini nanti kuotanya mau dipakai untuk apa yang pertama kuotanya dipakai untuk belajar pak karena disini pembelajaran jarak jauhnya itu pakai daring kan pak jadi satu minggu itu tiga kali satu minggu satu minggu itu tiga kali itu guru ngecek di rumah terus yang paling banyak dalam satu minggu itu daring jadi kalau kami pak dapat bantuan itu Alhamdulillah sangat bersyukur karena yang bantu kami pak termasuk disini apalagi ekonomi di daerah kami itu masih rendah jadi kasihan pak kalau teman-teman lain itu anak-anak teman-teman di situ biasanya ngumpul itu biasanya cuma untuk pinjam apa kuota padahal jaringan disini sudah bagus sudah 4G tapi datanya itu pak yang masih susah betul apalagi buat orang tua apalagi buat orang tua yang punya lebih dari satu anak ya bayangkan orang tua yang punya tiga anak semuanya melakukan PJJ itu seperti apa itu bu bagi orang tua apakah ini sangat membantu karena tiap anak itu bisa mendapatkan bantuan kuota ya jadinya bukannya per keluarga ini per anak per peserta didik yang dapatkan apakah itu akan membantu bu bagi orang tua orang tua yang punya anak di berbagai macam jenjang yang melaksanakan PJJ sangat membantu pak sangat sangat membantu karena disini rata-rata itu sama saya seperti di Kaira pak itu punya adik juga jadi satu HP itu milik dua milik dua orang sama Kaira sama adiknya jadi dapat bantuan itu bersyukur sekali karena kalau biasanya kalau tidak ada data itu cuma mumpang-mumpang mumpang di tetangga biasanya atau di teman BIPI dengan adanya bantuan ini jadi manfaatnya luar biasa apalagi banyak 33 itu menurut saya itu pak sangat banyak untuk untuk pembelajaran ini untuk pembelajaran jarak jauh baik terima kasih bu pertanyaan terakhir saya bu ini saya mau sedikit mengetes kalau ada teman-temannya ibu atau teman-temannya adik-adik yang belum terima tahu gak harus melakukan apa pertama lapor kekepana sekolah baru dari kekepana sekolah nanti ada operator yang akan mengisi dapodik biar sinkron nomor saya atau nomor teman-teman yang belum dapat kuota terima kasih bu tepat sekali jadinya kalau masih belum menerima jangan khawatir di dalam setiap bulan masih ada kesempatan dua kali segera laporkan ke kepala sekolah dan para operator terima kasih bu sekarang saya mau tanya sama mas haris mas haris apa kabar gimana ini selama PJJ ini dimengerjakan tugas-tugas kuliah tantangannya luar biasa pasti mas haris sorry mas haris audionya boleh di unmute mas haris saya bantu mas haris bisa cek sudah sudah oke silahkan sudah jelas jelas mas haris silahkan silahkan baik-baik jadi sebelum mendapatkan bantuan itu ya saya sangat tahu sekali berapa giga yang habis jadi itu kalau satu kali video conference habisnya itu hampir satu gigabyte nah dulunya itu sebelum mendapatkan bantuan itu ya kan jadi duit itu habis-habis membeli kota nah alhamdulillah sekarang ini sudah mendapatkan bantuan sebanyak 50 gigabyte juga ditambah bantuan dari 3 30 gigabyte dan 6 gigabyte jadi itu sangat membantu apalagi untuk tugas ya saya sebagai mahasiswa khususnya informatika untuk browsing seperti di internet alhamdulillah terbantu jadi overall kalau dalam program ini saya sangat terbantu cuman ada di daerah kami yang memang bisa menikmati apalagi saya di daerah perbatasan jadi di daerah perbatasan itu masih ada yang belum dapat yang namanya infrastruktur sinyal apalagi di dekat perbatasan Malaysia itu sangat sulit yang namanya sinyal itu kalau mau dapat pun harus di satu satu tempat saja tapi secara keseluruhan program ini sangat membantu apalagi terutama saya mahasiswa yang tugasnya alhamdulillah sangat banyak sekian dari saya terima kasih itu memang PR kita besar sekali seperti yang Pak Johnny tadi bilang tugas kita untuk meningkatkan konektivitas di seluruh daerah-daerah paling terpencil di Indonesia menjadi prioritas kita selama dua tahun terakhir tapi sementara itu bagi adik-adik dan teman-teman pendidik kita yang tidak punya koneksi internet kami sudah siapkan berbagai macam modul terutama untuk SD dan PAUT yang bisa dilakukan di rumah kami menyediakan cek kanal di TVRI dan kami juga akan mendukung berbagai macam relaksasi penganggaran misalnya dana BOS untuk bisa mendukung pembelajaran mereka Mas Aris saya mau tanya jadinya ini kebanyakan yang paling dampak besar itu video conference itu yang biasanya paling makan data sama pulsa ya kelas-kelas video conference itu dalam sebulan itu bisa berapa kali menggunakan Zoom atau Google Meet itu bisa berapa kali itu kalau dalam satu minggu itu bisa 10 lebih dari 10 gitu iya jadi bisa dibayangkan kalau dalam sebulan apalagi kan mahasiswa PKKMB pernah satu harian dari jam 8 sampai jam 4 itu data yang dihabiskan itu sekitar 3 GB jadi dengan bantuan ini sangat membantulah insya Allah membantu kalau bisa ditingkatkan lagi Pak terima kasih terima kasih jadi itu tolong diingatkan bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan harus segera menghubungi satuan pendidikannya universitasnya dan operatornya ya untuk memastikan bahwa nomornya itu akurat dan aktif dan juga jangan lupa bahwa WA dan semua video conferencing aplikasi itu masuk ke dalam kuota belajar jangan lupa ya itu kita pastikan agar buat semua adik-adik bisa melaksanakan berbagai macam komunikasi yang esensial terima kasih terima kasih mas Haris terima kasih ibu Gita terima kasih ibu Santi untuk diskusinya hari ini baik apakah sudah cukup Pak Nadiem kita akan moving on ke sesi berikutnya baiklah terima kasih banyak sekali lagi untuk ibu Santi ibu Gita dan juga mas Haris untuk waktunya selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan rekan media saya akan langsung membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang pertama ini dari Indriani dari LKBN Antara pertanyaannya apakah bantuan kuota ini hanya untuk sekolah negeri saja karena ada keluhan dari wali murid sekolah swasta yang sampai saat ini belum ada pendataan nomor HP silakan Pak Nadiem ini bantuan kuota untuk semua peserta didik swasta dan asal data tersebut ada di Dapodik dimana sekolah swasta pun untuk bisa menerima dana bos misalnya pasti akan teregistrasi dengan Dapodik jadi bantuan kuota ini tidak membedakan antara swasta dan negeri semua peserta didik dan pendidik bisa dapat kesempatan menerima asal terdaftar di Dapodik dan asal ponselnya nomornya aktif dan akurat baik sekali lagi berarti bantuan ini untuk semua tidak hanya sekolah negeri saja selanjutnya ada pertanyaan kedua ini datang dari Leo Dwi Jadniko dari Bisnis Indonesia pertanyaannya bagaimana Kemenkom Info dan Kemen Dikbud memastikan bahwa kuota yang diberikan tepat sasaran dan penerima bantuan kuota bukan fiktif disinilah pertanggung jawaban utama sesuai dengan prosedur dan regulasi yang telah kita keluarkan ada di kepala satuan pendidikan jadi semua tanggung jawab akurasi dan verifikasi daripada nomor tersebut ada di kepala satuan kalau di sekolah itu kepala sekolah dan kepala satuan universitas kami memastikan bahwa pengiriman tersebut nomornya kami cek dulu aktif kami juga mengecek bahwa tidak ada penggandaan atau berlipat ganda di data kami di dalam Dapodik jadinya setiap anak itu menerima satu nomor HP saja yang dia bisa mengirimnya dan kami pastikan juga dari pihak operator ada proses verifikasi untuk memastikan bahwa nomor itu adalah nomor yang aktif bukan nomor yang tidak aktif jadi dengan beberapa tahap-tahap verifikasi ini dan juga dengan pengawasan dari pihak eksternal di luar Kemendikbud kami memastikan bahwa data tersebut sampai di tempat sasaran dan apapun kalau ada kendala atau ada isu-isu di lapangan seperti yang saya bilang tadi kita bisa segera melakukan pelaporan melalui kanal Kemendikbud yang telah saya paparkan tadi untuk segera dan akan segera kita tanggapi dan segera kita tindaki kalau ada isu-isu yang tidak baik baik intinya akan ada proses verifikasi untuk benar-benar memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan jika memang ada mungkin kendala dan ketidakpahaman begitu saat menggunakan bisa langsung menghubungi website yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Nadiem nah selanjutnya pertanyaan terakhir dari Maria Fatima Bona dari Suara Pembaruan pertanyaannya adalah mengapa harus ada pembatasan penggunaan kuota yakni kuota belajar dan kuota umum dengan pembagian yang tidak seimbang silahkan Pak ya tentunya pemerintah melakukan subsidi sebesar ini untuk memastikan bahwa ini benar-benar digunakan untuk pembelajaran dan bukan untuk fungsi-fungsi lainnya makanya untuk yang bagian dimana all net atau bisa menggunakan semua aplikasi itu porsinya lebih kecil tapi khusus untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran dan kami akan terus menyempurnakan daftar ini kalau ada yang masyarakat yang komplain mungkin ada beberapa aplikasi yang belum kita masukkan kita akan senantiasa terus menambahkan aplikasi-aplikasi lain yang ada ini adalah kuota pembelajaran jadi kami melakukan ini untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah dan rakyat itu digunakan memang untuk tujuan daripada bantuan tersebut yaitu untuk pembelajaran bukan untuk main game atau untuk entertainment bukan untuk nonton-nonton video yang menarik jadi ini adalah salah satu pengawalan bahwa ini adalah anggaran dari pemerintah dan ditujukan untuk tujuan pembelajaran jadi itulah alasan kenapa kami melakukan dua paket dimana yang lebih besar adalah kuota belajar yang terrestriksi untuk aplikasi-aplikasi yang kami mendapat masukan dari berbagai macam masyarakat ini adalah yang digunakan untuk pembelajaran dan ada tapi masih ada bantuan yang bisa menggunakan semua aplikasi sebesar 5 giga untuk memberikan fleksibilitas bagi banyak teman-teman yang mungkin tidak masuk dalam kuota belajar seperti itu baik terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Nadiem Anwar Makarim tentunya dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhir juga acara peresmian kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 pada hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini kami persilahkan untuk meninggalkan acara dan melanjutkan ke agenda selanjutnya terima kasih Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Stay safe Terima kasih 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 Terima kasih